Halo Sobat Milenial, saat ini Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times pada hari ini, Rabu 13 September 2023, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama saya, Sania Marwan Timnas Indonesia U23 kembali meraih hasil positif dalam laga fase grup kualifikasi Piala Asia U23 2024 Squad Garuda Muda pun akhirnya bisa memecahkan melori yang tidak bisa terpecahkan sejak lama apalagi kalau bukan lolos ke Piala Asia U23 Lalu bagaimana komentar Presiden Joko Widodo atas pencapaian ini? Berikut kita simak informasinya Setelah 12 September malam tadi, Timnas Indonesia U23 mendapatkan kemenangan atas Turkmenistan 2-0 Di awal-awal babak pertama, Timnas U23 memang terlihat langsung menekan lini pertahanan Turkmenistan Evan Jenner, Marcel Lino Ferdinand, Arkan Fikri menjadi motor permainan squad Garuda Muda di pertandingan ini serta ditopang oleh Rafael Sruik di depan Namun Turkmenistan ternyata tidak bisa dianggap enteng Salah satunya, Saman Heidrao yang memang sudah masuk ke radar pantauan bersama pemain lainnya seperti Rahman Miraberdiev dan Umaruf Salim di tengah yang mampu memainkan permainan dengan apik Meskipun begitu, gol pun tercipta lewat kendangan jarak jauh dari Jenner pada menit ke-40 Sementara di sisa waktu babak kedua, tensi pertandingan meninggi dan beberapa kali pemain Turkmenistan berusaha untuk memancing emosi para Garuda Muda Tindakan itu pun dibalas dengan permainan keras Hingga akhirnya, pada menit ke-93, Indonesia menambah keunggulan lewat asis apik dari sisi kanan yang sukses dimanfaatkan oleh Pratama Arhan lewat sundulannya hingga akhirnya menjadi 2-0 Presiden Jokowi Dodo menyaksikan pertandingan ini dengan ditemani sang cucu Jan Etes bersama Ibu Negara Iryana serta sang anak Kaisang Pangharat Usai dengan antusiasnya menyaksikan laga ini, Presiden Jokowi pun sempat melontarkan candaan Jika kemenangan 2-0 atas Turkmenistan ini adalah hadiah ulang tahun untuk Ketua Umum PSSI, Erick Tohir Telaganya, apa, saya lihat sangat, sangat keras, saling menyerang dan dia sudah kita ketahui hasilnya 2-0 ini apa, sejarah karena sudah, saya diberitahu tadi, sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang kembang Turmengkistan ya, saya kira ini dia, ulang tahunnya Pak Erick ya, seperti itu ya, biasalah dalam bulan kaget juga ternyata tidak ya tidak apa-apa, tapi yang paling penting kan 2-0 dan kita bisa masuk ke kapan ya ya, ini kan masih agak panjang ya jadi ya Pak Maret April ya sehingga persiapannya lebih panjang menurut saya kita akan ke sana dengan kondisi yang jauh lebih siap saya kira semuanya bermain baik kemenangan timnas Garuda Muda ke 2-0 atas Turkmenistan ini pun menjadi kebanggaan bagi dakyat Indonesia karena sejak 2012 Garuda Bunda belum pernah mengalahkan Turkmenistan lalu dengan kemenangan ini Indonesia pun bisa lolos untuk pertama kalinya keputaran final Piala Asia 2024 di Qatar Terima kasih sudah menyaksikan top news of the day pukul 10 waktu Indonesia Barat ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times saya Tania Marwan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di top news pukul 1 siang nanti jadi saya pukul 10 lagi